Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada Selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 sampai 23 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 23 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih Jauhilah penyembahan berkata Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan Bukankah cawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Karena roti adalah satu Maka kita, sekalipun banyak Adalah satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan Mendapat bagian dalam pelayanan mezbah Apakah yang ku maksudkan dengan perkataan itu Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Bukan Apa yang ku maksudkan ialah Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Dan aku tidak mau Bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan Apakah kita lebih kuat daripada dia Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan itu jalan keluar bagi kita Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan hari ini mengingatkan kita Bahwa tidak ada pencobaan yang terlalu besar untuk diatasi Karena Allah menjanjikan untuk tidak membiarkan kita menghadapi lebih dari yang kita mampu Lebih lanjut Dia menjanjikan untuk menyediakan jalan keluar Sehingga kita bisa bertahan Saudara yang terkasih Siapa yang bisa kita minta untuk menjadi partner rohani Untuk membantu kita berdoa dalam mengalahkan pencobaan Mencari seorang partner rohani Adalah langkah bijak dalam memperkuat diri kita menghadapi pencobaan Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam memilih dan meminta bantuan seorang partner doa Pertama, identifikasi teman doa Pikirkan tentang teman doa pagi Atau anggota komunitas gereja yang Anda percayai dan yang memiliki kedewasaan spiritual Orang yang sudah memiliki pengalaman dalam berdoa secara konsisten Dan yang Anda rasa memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan Kedua, pendekatan personal Setelah memilih seorang teman Mendekatlah pada mereka secara pribadi Bisa melalui percakapan tatap muka Telepon Atau bahkan pesan teks Dan jelaskan situasi Anda dengan jujur Sampaikan bahwa Anda mencari dukungan doa dalam menghadapi pencobaan Ketiga Diskusikan kebutuhan doa Anda Berikan gambaran umum tentang jenis pencobaan yang Anda alami Dan bagaimana Anda ingin mereka membantu Anda dalam doa Pastikan untuk menjaga privasi dan sensitivitas topik yang Anda bagikan Keempat Atur jadwal doa bersama Sesuaikan waktu yang baik untuk berdoa Dua atau lebih sering berdoa bersama Bisa secara tatap muka Melalui telepon Atur doa online Konsistensi Dalam doa bersama Dapat membangun dukungan spiritual yang kuat Kelima Terima dan beri dukungan Ingat bahwa hubungan spiritual ini adalah jalur dua arah Bersedia juga untuk mendukung partner doa Anda dalam perjalanan rohani mereka Sahabat suara kasih Dengan memiliki partner doa Anda tidak hanya mendapatkan dukungan dalam menghadapi pencobaan Tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan komunitas iman Marilah kita renungkan Semoga langkah ini membawa pertumbuhan Dan kekuatan baru dalam perjalanan rohani Anda Dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup ini Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati